Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Misteri Jin Baik Sang Penunggu Gunung Sindoro Setiap gunung yang ada di belahan dunia memiliki penghuninya tersendiri Begitupun dengan Gunung Sindoro Namun keistimewaannya Para penghuni di Gunung Sindoro dikenal sebagai Jin Baik yang beriman Kepada Allah, Jin-Jin itu tidak menyukai perbuatan kotor manusia yang dilakukan di Gunung Sindoro Jangan melamun saat di Gunung Sindoro Bisa-bisa kamu tersesat Saat letih setelah bergelut dengan trek Gunung Sindoro Usahakan untuk tidak melamun Sebab saat kamu melamun, memudahkan makhluk gaib mengganggu dirimu Membawamu ke dalam dunia halusinasi Kepada sensasi melayang di atas angin Setengah sadar Kau berada di bibir jurang dan terjatuh ke dalamnya atau masuk dalam rimbunnya hutan Tersesat di dalamnya Kabut putih sangat sering terlihat bahkan hampir setiap hari Menyelimuti puncak dan badan gunung Sedangkan kabut hitam lebih sering terlihat di kawasan puncak Sering muncul seketika dan sering menyesatkan pendaki Membuat mereka bingung untuk mencari jalan pendakian yang benar Berhati-hatilah dan jaga kesopanan saat kamu mendaki Gunung Sindoro Bunga Edelweiss di Gunung Sumbi yang wangi semerbak Saat ini, keberadaan bunga Edelweiss semakin langka Karena banyak dicabut oleh tangan para pendaki yang tidak bertanggung jawab Bila kamu sedang merasakan rindu kepada wangi Bunga Edelweiss Pergilah ke Gunung Sindoro Sebab, Bunga Edelweiss di Gunung Sindoro adalah yang paling wangi di antara Bunga Edelweiss di Gunung lainnya Bahkan hingga 3 tahun setelah terlepas dari tangkainya Wanginya akan tetap bertahan Sejarah penamaan kedua Gunung Sindoro Sunding tersebut berawal dari kisah tentang satu keluarga yang memiliki dua putera kembar Satu putera memiliki perangai yang usil dan satu lainnya memiliki kepribadian yang arif, bijaksana dan santun Namun di antara keduanya selalu terlibat pertengkaran Sepanjang hari bertengkar, terus-menerus membuat ayah mereka menemui batas kesabarannya Dengan perasaan marah, sang ayah memukul putera yang usil hingga bibirnya robek dalam bahasa daerah disebut Sunding Maka nama Sunding diambil dari bibir yang robek tersebut Sedangkan, nama Sindoro merupakan serapan dari pribadi arif sang saudara kembar Doro adalah sebutan untuk kepribadian yang bijaksana dan santun Maka tercetuslah nama Sindoro Misteri kehadiran kabut hitam yang sering menyesatkan para pendaki gunung Menurut penuturan warga Kledu, sebuah desa di dekat gunung Sindoro Mereka memaparkan bahwa sering terlihatnya kabut yang mengelimuti gunung Sindoro Kabut tersebut disebut sebagai pedut Ada dua jenis yaitu kabut berwarna hitam dan putih Maraknya Maksiat membuat Sindoro meletus Sebagaimana yang telah disebutkan di atas Jin yang menempati gunung Sindoro merupakan jin-jin yang baik Konon, di masa lampau, gunung Sindoro pernah meletus Yang disebabkan maraknya Maksiat ya Dilakukan di kawasan gunung Sindoro Kala itu, para jin yang telah bosan dengan maraknya Maksiat Berdehaun kepada Allah agar manusia diberikan hukuman Maka terkabullah doa tersebut Meletuslah gunung Sindoro Karenanya, saat ini, warga sekitar masih percaya bahwa beberapa tempat di kawasan gunung Sindoro Merupakan kawasan suci dan pantang melakukan dosa di kawasan suci tersebut Letusan gunung Sindoro melumat peradaban Mataram kuno Lewat situs liangan di Temanggung dan banyak artefak sejarah yang ditemukan di Wonosob Para ahli sejarah dapat menyimpulkan bahwa dahulu Kerajaan Mataram kuno pernah menjalankan peradaban di kawasan gunung Sindoro Namun, peradaban tersebut musnah ketika gunung Sindoro meletus dalam skala yang teramat Dahsyat yang terjadi sebelum pencatatan modern Sindoro adalah pusat energi feminitas dan sumbing pusat energi maskulin Menurut beberapa kepercayaan, di dunia ini ada dua macam aliran energi Yang bertugas untuk menjaga keseimbangan alam dunia Seperti Yin dan Yang dalam kepercayaan umat Tionghoa Begitu pula menurut kepercayaan warga setempat gunung Sindoro Gunung Sindoro merupakan simbol feminitas yang bersifat dingin dan sumbing adalah simbol Maskulinitas yang bersifat panas Keduanya bertugas menjaga keseimbangan tanah Pulau Jawa Bunga Edelowais di gunung sumbing yang wangi semerbat Saat ini, keberadaan bunga Edelowais semakin langka Karena banyak dicabut oleh tangan para pendaki yang tidak bertanggung jawab Bila kamu sedang merasakan rindu kepada wangi bunga Edelowais Pergilah ke gunung Sindoro Sebab, bunga Edelowais di gunung Sindoro adalah yang paling wangi di antara bunga Edelowais di Gunung lainnya, bahkan hingga tiga tahun setelah terlepas dari tangkainya Karena wanginya akan tetap bertahan, onon, semerbak wangi pada bunga Edelowais di gunung Sindoro diakibatkan karena Edelowais tersebut dijaga oleh para bidadari Sejarah Letusan Gunung Sindoro Sejak abad ke-19 dalam catatan modern Gunung Sindoro sudah pernah meletus sebanyak 12 kali Dalam catatan sejarah tersebut, serta endapan hasil letusannya Para ahli memperkirakan bahwa letusan gunung Sindoro didominasi oleh letusan bertipe Strombolian Demikian misteri gunung Sindoro yang bisa saya sampaikan Semoga dapat memberikan nikmah Pelajaran sejarah dan budi pekerti yang baik saat kita berada dalam sebuah pendakian Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Terima kasih telah menonton!